Karena ini kan tipis, ini matangnya bukan matang digoreng, tapi matangnya matang jokapang. Ini kalau udah panas seperti ini, 5 menit atau 10 menit udah cukup, iya. Karena airnya sudah panas. Berjumpa lagi dengan saya, Melanggreni. Saat ini saya sedang belajar di UMKM, produksi kerip kaca di daerah Gendrumang. Mau dilihat ini aja, boleh mbak, diangkat. Oh iya, pak. Jadi seperti ini. Ini yang bunyian coi ya, pak? Iya. Dan ini kalau kenap mana kan, itu yang pas sendiri. Ini pencetak akan menulis ini. Di Canggolak, posisi pencetak dan kerip kaca di daerah. Sudah dicetak, lalu direbus. Sudah dicetak, lalu direbus. Kemudian ke tempat penjemuran yang tepatnya di tempat penjemuran yang terkena senar matahari langsung. Dua perkenalan dulu, pak. Tengah siapa? Saya temannya Pak Tungji. 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 Bagaimana sih, pak, awal mula terbentuk makanan ini? Asalnya, ini kan melihat dari tas ini, Pak Tungji. Singkong dari sini kan selalu melihat, oh seperti itulah. Di sini tempat di Singkong. Nah, itu kita nyontok dari sana. Pertamanya, teman-teman ada bikin seperti ini. Daripada Singkong di sini dijual dari sana-sana, lebih baik diproduksi di lingkungan sendiri. Jadi, kita langsung menerimanya jadi sudah kering. Kenapa keripik-keripik saja, pak? Karena ini kan tipis, ini matangnya bukan matang digoreng. Tapi matangnya matang di opang. Tidak digoreng, tapi di opang. Untuk bahan Singkong ini mirip sendiri atau bapak ngambil dari mana gitu? Ya, kalau masih ada, punya sendiri. Tapi kalau sudah habis, masih ada kemarau, kita mulai ke dulu. Sudah mencari, kita mungkin bisa libur, juga bisa seluruh tanah. Karena ini misalkan cuaca ya, seperti itu. Bisa di cuaca. Cuaca yang bagus. Ini kita selalu bikin. Tapi kalau cuacanya mendung, seperti ini kan, paling ya, menunggu panas lagi, menunggu panas lagi. Karena seperti ini, wartannya plastiknya itu kan kadang-kadang kurang. Untuk proses pembuatannya dari awal itu gimana? Yang pertama ya, kita singkong. Kita men-singkong. Terus kita di parut, dikupas. Habis dikupas, kita di parut. Baru terus kita di taruh ke baton. Masih-masih itu pakai air banyak. Nah, setelah itu, kita tuangan ke saringan. Di saring. Saringan minimal itu, kalau mau dikupas itu, 4,5 jam, baru kita bisa, misalkan dibikin. 4,5 jam. Ya, biar kita turut dulu air, air yang, air itu kan kuning. Kalau yang sini kan, nggak bisa dipakai. Itu proses penjendirannya sendiri, membutuhkan berapa waktu, Pak? Berapa lama? Kalau sudah di, itu di, apa yang mana, di rebus itu, Minimal itu kalau kecepatan bagus, panas yang bagus itu, 3 jam. Ya, kita bisa ditarikkan balik. Satu hari itu bisa dua kali, tiga kali, misalkan bila, kalau panggung. Tapi kalau, nggak panah seperti ini, Satu hari juga nggak kering, gitu loh. Karena panahnya nggak. Berarti cuaca sangat mempengaruhi, ya, Pak? Ya, pengaruh juga. Sangat pengaruh, sih. Apakah kalau cuaca mendung itu digagal produksi atau gimana? Kalau cuaca seperti ini, sih, nggak gagal produksi, tapi memperlambat produksi. Seterjadi, betul. Seterjadi, tapi lambat, gitu. Seharusnya, dua kali atau tiga kali per hari, cuma satu kali juga belum tentu kering. Untuk penasaran produksi, gimana? Kalau penasaran itu, kita diambil langsung, ya, dari yang penampungannya, itu di Tasik Ciamis dan Mumpang. Semuanya tuju aja ke sana. Jadi, kita kadang-kadang ada yang ngambil, di sini juga ada, sih. Yang mengambil dari orang-orang sini. Nah, penjualan ke sananya, saya kurang begitu tahu. Karena kan ada yang ngambil lagi dari sana. Ada yang ke Tasik, ada yang Ciamis, gitu. Di sini mentahannya? Iya, mentahannya, gitu. Di sini sampai penjemuran. Terus, minat masyarakat terhadap kreik kaca ini gimana, Pak? Banyak. Kalau yang mempunyai dana untuk, apa namanya? Untuk bikin lahannya, modalnya, ya, gitu lah. Itu sangat banyak yang meminat. Di sini juga sudah kurang lebihnya ada 10 sempat. Ya, kecil-kecilan seperti ini, gitu. Yang memproduksi. Iya, yang memproduksi. Kalau ini 10 sempat, kurang lebih banyak. Kalau sama tetangga-tetangga, lingkungan atau apa itu, luar lingkungan sini juga banyak membeli. Tapi mentangkini, Pak? Iya, sehabis dijemur. Bila kering, ya mentahan. Seperti di tempat orang hajatan atau orang bikin sepuran apa aja, gitu. Mesti, kita lebih berkilo. Perkilo, ekeran, cara itu. Untuk sehari bisa dapat berapa? Kalau disuruhannya bagus, per hari itu bisa mencapai 70-80 kilo. Kalau mentahan seperti ini. Kalau keringnya kurang lebih, ya 30 kilo. Ya kurang lebihnya 30 kilo. Yang 50 kilo itu kalau singkongnya bagus, itu bisa mencapai satu pintal itu 40 kilo kering. Kalau yang tidak bagus secara terakhir di bawah 30 kilo. Kalau singkongnya tidak. Memilih singkongnya itu bagaimana, Pak? Cara tahu yang bagus ini? Dari umur. Dari umur singkong kan ada yang 5 bulan sudah diambil, ada yang 7 bulan, gitu. Tidak pasti, itu. Kalau yang bagus kan, ya 8 bulan, 7 bulan, gitu. Pahit bisa, Pak? Ya, ini umur pahit. Ya, cara tadi itu diparut, kita habis diparut, kita taruh ke basuh pakai air, banyak, dituangkan sisa ringan. Itu kan airnya keluar, keluarnya itu kuning. Bukan bening, tapi kuning. Itu yang berefek, Pak? Menghilangkan pahitnya? Berefek ke kritiknya? Ya. Enggak. Enggak, kalau airnya tetap biasa saja di sini. Nanti acinya kan kita dicampur lagi. Kan ada acinya keluar, seperti itu tuh dibatuh, itu kan ada aci. Itu dipakai lagi. Campurkan lagi. Jadi tetap, kalau acinya enggak, tapi secara air kuning atau racunya, itulah ya, seperti itu yang mainnya. Keluar. Kalau aci dicampurkan aci-aci, enggak pengaruh ke makanan itu enggak. Makanannya walaupun bahannya pahit, tapi enggak jadi pahit ya? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Sudah cukup, iya. Sudah makan. Karena airnya sudah, enggak panas. Karena enggak, enggak seperti dibilang yutisaksa. Tetap kayak opak. Selanjutnya adalah proses penjemuran, keripi kaca yang sudah dicetak, dijemur di ruang terbuka, supaya terkena terikmat hari langsung. Inilah hasil yang sudah terkelupas atau kering dari tempat cetakannya. Inilah hasil dari produksi keripi kaca. Anda digantikan dulu. Jika Anda ingin makan-makan yang camilan-camilan, yang rinyah, boleh ya dicobain. Mantap. Setelah dari proses penjemuran, lalu keripi kaca dipotting sedalam yadah kantong plastik berukuran besar, yang kira-kira mengatungku sampai 9 kg berpasuknya.